Sebelum presentasi, saya sampaikan pengantar dulu. Ini kelompok kedua akan mempresentasikan tugas mata kuliah sistem kendali terdistribusi yang akan mempresentasikan tugasnya dengan judul alat perhitungan dan kontrol penggunaan air. Berbasis IOT. Nah, kepada kelompok kedua, waktu tanpa tempat kami persilahkan. Baik Pak Ali, atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Hilal Sarul Hammam bersama teman-teman saya, Taufin Hidayatullah, Aditya Rizki, Henry Fabrianto, dan Jurupan Aulia Ramdhani akan mempresentasikan projek kami yang berjudul alat perhitungan dan kontrol penggunaan air berbasis IOT. Air merupakan kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, penggunaan air akan semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan air para penduduk, setiap daerah memiliki perusahaan daerah air minum, atau yang disebut PDAF. Terdapat juga beberapa sumber air, seperti sumur. Karena meningkatnya permintaan air bersih, masyarakat dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih. Karena, menurut Forum Air Dunia, pada tahun 2030, sebanyak 321 jiwa penduduk Indonesia akan mengalami krisis air bersih. Maka dari itu, masyarakat dihimbau untuk menghemat air bersih. Namun, kesadaran masyarakat untuk menghemat air masih sangat kecil. Masyarakat cenderung senang membuang-buang air bersih. Saat ini, air yang mengalami dari sumber air seperti PDAF atau air tanah langsung disalurkan menuju bak penampungan air dan selanjutnya akan didistribusikan menuju kamar mandi melalui seluruh pemintaan. Namun, selama ini, tidak ada suatu alat yang dapat melakukan monitoring serta kontrol untuk penggunaan air tersebut. Sehingga, banyak air terbuang sia-sia dikarenakan masyarakat sering lupa untuk mematikan keran air di bak mandi mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hendri. Baik, jadi alat ini adalah suatu alat yang dirancang agar masyarakat dapat memonitoring serta mengontrol penggunaan air yang mereka gunakan. Nah, jadi alat ini itu menggunakan mikrokontroller yaitu berupa NodeMCU ESP8266. kemudian ada sensor water flow yang dimana sensor itu digunakan untuk digunakan untuk mengukur debit air yang ngelir pada pipa-pipa pelanggan. Kemudian terdapat selonet, serta selonet valve. Kemudian nantinya alat ini mampu untuk melakukan monitoring serta kontrol penggunaan air mereka. Jadi alat ini terintegrasi dengan internet atau biasanya disebut dengan IoT. Sehingga masyarakat dapat memonitoring penggunaan air serta melakukan kontrol dari jarak jauh. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pun tujuan dari dibuatnya alat ini yaitu untuk menghasilkan alat monitoring dan kontrol penggunaan air yang berbasis IoT. Kemudian untuk merancang bangun alat monitoring dan kontrol penggunaan air berbasis IoT. Selanjutnya untuk mendapatkan data penggunaan air masyarakat secara otomatis dan untuk menjaga penggunaan air melalui alat monitoring dan kontrol penggunaan air yang berbasis IoT. Next. Nah, ini merupakan komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian atau alat atau proyek ini. Yang pertama ini sebelah kiri ada selenoid pulp. Ini digunakan untuk mengatur dalam membuka dan menutup lecu air. Jadi ketika sensor ultrasonic ini sudah mendeteksi ketinggian air maka selenoid pulp ini akan menutup lecu air. Kemudian ada baterai, ini merupakan sebagai sumber daya untuk dapat menjalankan rangkaian ini. Kemudian di sini ada ultrasonic. Ultrasonic ini pada rangkaian ini digunakan sebagai alat untuk pendeteksi ketinggian air. Kemudian ini ada NodeMCU. Nah, NodeMCU ini sebagai mikrokontroller yang berfungsi sebagai pusat kontrol yang mengendalikan semua rangkaian ini. Kemudian ada water flow meter. Ini digunakan untuk mendeteksi kecepatan laju air dan untuk mengetahui berapa liter air yang sudah digunakan. Kemudian ada juga relay. Relay sebagai pengendali untuk memutus laju air atau menjalankan air. Kemudian ini untuk IoT-nya itu menggunakan Blink. Blink di sini digunakan sebagai untuk memonitoring ketinggian air dan laju kecepatan air. Mungkin untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Mas Aditya. Baik, seperti inilah skema rangkaian dan programnya. Di sini ada Blink Print Serial itu digunakan untuk menghubungkan dengan IoT-nya. Kami menggunakan Blink. Kemudian ISP8266 itu sebagai chip dari nodo MCU-nya. Kemudian ada sensor. Sensor ini dihubungkan di pin 3 dan ada ultrasonic dihubungkan, trik pin-nya dihubungkan ke pin D4. Kemudian eco pin-nya di D5 dan relay-nya di D6. Kemudian car out-nya itu kode yang digunakan untuk menghubungkan ke Blink. Kemudian SSID itu nama Wi-Fi-nya. Kemudian password-nya itu password dari Wi-Fi. Kemudian ini beberapa variable yang digunakan untuk mengubah besaran pulsa dari sensor Waterflow menjadi besaran air seperti mililiter atau liter. Nah, di kiri ini ada tampilan Blink-nya. Itu ada indikator ketinggian, kemudian indikator kecepatan air dan indikator penggunaan air. Nah, cara kerjanya sendiri dari node MCU itu mengirimkan virtual serial. Virtual serial ini dapat didefinisikan ke beberapa indikator ini. Kemudian besaran itu akan diubah menjadi besaran yang tampil seperti ketinggian itu akan naik dan turun, kecepatan akan tampil dan penggunaan air akan muncul grafik. Next. Lanjut di sini untuk program Arduino-nya. yang pertama itu di voice tube itu dari serial begin-nya dipakai serial yang 1152 00. Terus untuk blink-nya itu yang tadi sudah di atas disampaikan out SSD sama pas dimasukkan. Untuk pin sensor-nya itu input pull up terus lanjut ke pin trigel pin itu dari sensor ultrasonic output echo pin-nya input terus lili dari lilinya output masuk ke void loop disini pembacaannya kita menggunakan MILS jika pembacaannya menggunakan rumus itu current MILS dikurang previous MILS itu lebih dari interval maka plus second-nya itu sama dengan plus count plus count itu sama dengan 0 terus flow rate-nya itu menggunakan rumus 1000 dibagi MILS dikurang previous MILS sama dengan plus second menggunakan calibration faktor terus for fuel sama dengan MILS flow liters itu sama dengan flow rate dibagi 60 dikali 1000 jadi total untuk MILS liter-nya itu ditambah sama dengan flow mililiters total liters-nya sama dengan total mililiters dibagi 1000 jadi untuk memasukkan ke blink-nya itu blink dik blink titik virtual white itu untuk menampilkan grafiknya total liter dilanjutkan dilanjutkan batas durasinya itu sama distance height-nya itu ditampilkan di gitar white pint rate low lanjut hasil hasil nah untuk diagam alirnya yang pertama itu kita mulai terus kita setting point tinggi air setelah disetting jika air sudah mengalir itu air diset point jika relay menyala air mengalir itu balik lagi kalau tidak kalau iya relay akan mati air berhenti terus menampilkan data pada sistem IOT yang terakhir selesai dan ini adalah dokumentasi dari pengambilan gambar dari alat kami ada beberapa bagian dalam lalu ada bagian pipa dan valve-nya lalu ada bagian luar terdapat air dan pipa dan dilanjutkan dengan video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami dari kelompok 4 yaitu dengan saya Jepan Aramdhani Aditya Risi Pradana Taufik Hilal dan Henry disini kami akan menjelaskan terkait alat yang telah kelompok kami buat nah untuk komponen-komponen yang digunakannya yaitu ada ini ultrasonic sebagai alat untuk mendeteksi ketinggian air kemudian ini ada Anode MCU sebagai pusat kontrol yang mengendalikan mengendalikan semua rangkaian ini kemudian ada ini blink yaitu sebagai IoT-nya yang dapat monitoring berapa ketinggian air dan kecepatan air yang mengalir kemudian ada ini relay sebagai pengendali kendali untuk memutus memutus aliran air atau menjalankan aliran air kemudian ada selenoid pulp yang dapat membuka aliran air dan juga dan juga menutup aliran air selenoid pulp ini menggunakan sumber 12 volt kemudian ini ada water flow meter sebagai sebagai untuk mendeteksi kesempatan air disini sebelumnya kami membuat sebuah alat yang dapat mendeteksi ketinggian air dan secara otomatis dapat menghentikan laju air ketika air tersebut sudah memenuhi bak sudah memenuhi bak tangki penampungan untuk cara kerjanya akan dijelaskan oleh mas hadir yang selanjutnya adalah video dari cara kerja alat kami yang pertama cara kerjanya disini adalah sensor ultrasonic ini mendeteksi ketinggian air nah saya praktekan disini ketinggian airnya akan terus bertabat nah ketika ketinggian air itu lebih dari 20 maka relay akan mati atau baik karena relay yang dipakai adalah aktif log maka relaynya akan mati nah ketika ketinggiannya dibawah dari 20 maka relaynya akan hidup nah untuk lebih jelasnya kita akan praktekan menggunakan buah penampungan ini saya menggunakan teko disini tertera ketinggiannya adalah 3 nah disini airnya hidup disini airnya hidup ketinggiannya akan bertambah dan ini kecepatan air yang dideteksi oleh sensor water flow dan ini penggunaan airnya disini penggunaan airnya belum terlihat karena saya settingnya adalah liter dalam satuan liter mungkin nanti dapat terlihat nah disini airnya akan terus naik nah ketika ketinggian sekian maka relaynya akan menutup dan air ini tidak akan naik lagi nah ini penggunaan airnya kira-kira dua literan saja nah ini untuk ketinggiannya 18 mungkin keakuratan sensornya perlu di perbaik lagi nah cukup sekian presentasi dari kelompok kami mungkin ada kurang dan lebih ini mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi terkait dengan presentasi kelompok 3 kelompok 3 ini mengukur tentang kecepatan aliran air dan tinggi permukaan air silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan sudah jelas semua oke kalau tidak ada silahkan kelompok 2 untuk ditutup ya kelompok 3 ya mohon maaf iya pak kelompok 3 mungkin itu yang bisa kami sampaikan kualitunya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan materinya dengan baik ya ini terkait dengan monitoring dan kontrol untuk ketinggian permukaan air dan juga kecepatan penggunaan air nah ini banyak sekali aplikasinya bisa di rumah tangga bisa di industri bisa di UKM dan lain sebagainya ini kalau nanti mau diajukan ke PKM nanti harus pintar-pintar memilih aplikasinya di mana dan pintar-pintar untuk membuat rasionalnya kenapa ini itu penting ya nah ini penting sekali mungkin di beberapa apa namanya industri ya ini sangat penting karena di industri itu pemakaiannya kan dinamis ya tidak seperti di rumah tangga di rumah tangga mati pun ya tidak masalah gitu ya terjadi luber pun biasanya tidak terlalu berimplikasi pada masalah safety tapi kalau di industri ya kalau yang dikontrol itu adalah BBM sampai tumpah ya kan BBM tumpah nanti bisa menimbulkan segitiga api ya sehingga ini sangat berbahaya sehingga ini sangat-sangat penting ya nah ini salah satu ya yang bisa nanti diaplikasikan maka itu kalau Anda mau ngajukan PKM temanya jangan tema-tema yang sederhana kalau temanya sederhana kebanyakan nanti nggak diterima nggak lolos ya nah cari tema-tema yang aplikasi ya di industri itu jarang yang masuk nah untuk bisa ngerti ya aplikasi di industri ya mestinya nanti juga Anda perlu untuk apa namanya searching ya Anda banyak melakukan observasi ke industri sehingga nanti Anda bisa melakukan link and match ya antara kebutuhan dengan di industri dan inovasi yang Anda buat saya kira itu yang dapat kami tambahkan ya terima kasih ya atas presentasinya yang baik ya kita beri aplaus untuk kelompok yang ketiga ya selamat menikmati selamat menikmati